Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Semoga anda masih tetap setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyukuhkan cerita-cerita misteri menarik Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kau gantung jasadku di kamar itu Kota pelajar Siapa yang tidak tahu dimana aku berada saat mendengar sebutan itu Sebuah kota yang katanya terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan Jargon itu memang bukan bualan semata Baru sebentar aku tinggal di kota ini Sudah banyak sekali hal yang kukagumi Kinan Aina Sartika Aku membuka sebuah lembaran surat dimana namaku dengan jelas disana Nama sebuah universitas ternama terpampang di ujung kanan atas lembaran itu Seketika bibirku tersenyum kembali Seperti saat beberapa hari lalu aku mendapatkan kabar ini Sebuah pemberitahuan bahwa aku diterima dengan beasiswa di universitas impianku di kota ini Dok, sudah mau berangkat? Tanya Budi yang tiba-tiba menghampiriku Iya Budi, mau nyari kos dulu Minggu depan sudah mulai kuliah Kinan Kamu kalau mau tinggal disini juga gak apa-apa Kamar ini kan kosong Lydia kerja di Jakarta Paling dia baru pulang setahun sekali Ucap Budi Maturnuon Budi Kinan senang disini Tapi kampus Kinan kan lumayan jauh juga Nanti Kinan sering mampir kesini deh Balasku Ya sudah Terserah kamu saja Yang pasti kapanpun Kinan mau Tempat ini selalu terbuka buat Kinan Pokoknya anggap saja rumah sendiri Jujur aku senang tinggal di rumah Budi Tapi dari rumah Budi Aku butuh lebih dari setengah jam untuk sampai ke kampus Iya Budi Ijin pinjem motornya sebentar ya Iya Hati-hati ya Nduk Aku pun berpamitan Dan segera meninggalkan rumah Budi Bermodalkan koran Dan petunjuk dari beberapa orang Mengenai tempat Dan petunjuk dari beberapa orang Mengenai tempat yang kira-kira Sesuai dengan kriteri aku Aku terlalu semangat memulai hari ini Dengan motor metik yang kupinjam dari Budi Aku mengelilingi kota ini Menikmati setiap pemandangan dari tempat-tempat yang kulintasi Dari rumah Budi Aku melintasi jalan yang dikelilingi dinding-dinding keraton yang megah Seolah menyimpan kenangan-kenangan dari budaya masa lalu negeri ini Kulon-won bu Kok sapa masih ada kamar kosong disini Aku menghampiri sebuah rumah yang cukup besar Sesuai dengan alamat yang ditunjukkan pada halaman koran Maaf ya mbak Kamarnya baru saja penuh kemarin Enjeeh Gak apa-apa bu Maturnuun Beberapa tempat ku hampiri sesuai dengan catatan yang ku pegang Tak jarang aku menanyakan warga sekitar Mengenai keberadaan tempat yang kos Yang sekiranya masih kosong Namun hingga sore hari aku masih belum mendapatkan kamar kos yang kosong Kalaupun ada harganya juga di luar budgetku Menjelang maghrib aku memutuskan untuk kembali ke rumah Budi dulu Mungkin besok aku akan lebih beruntung dan bisa menemukan tempat yang cocok Aku melaju motorku melalui jalur belakang kampus Entah mengapa saat itu suasana terasa begitu sunyi Langit yang mulai memerah membuat perasaanku mulai tidak tenang Aneh saat melewati suatu daerah komplek rumah yang didominasi dengan bentuk bangunan lama Tiba-tiba mesin motorku berhenti Beberapa kali aku menekan tombol starter untuk menyalakan mesin Namun sama sekali tidak ada tanda-tanda motor ini akan menyala Aku pun mencoba memandang ke sekitar Berharap ada bengkel motor yang terlihat dari jangkauan mataku Namun sayangnya tidak ada sama sekali Dengan menahan keluh aku mendorong motor sambil berharap Ada bengkel yang tidak jauh dari tempatku berada saat ini Sayangnya bukannya bengkel Hanya tenda angkringan yang ada di dekatku saat ini Mungkin tidak buruk juga jika aku berhenti sejenak Untuk mengisi perut sekaligus menuntaskan hausku Kulon-kulon mas, permisi ST satu ya, ucapku Mungkin mbak Penjaga angkringan itu dengan sigap menyediakan ST yang kupesan Di samping itu, mataku juga sudah berbinar-binar melihat lengkapnya nasi kucing Dan sate-satean pelengkap hidangan istimewa kampung di tempatnya Motornya mogok mbak Ucap mas itu membuka pembicaraan Iya mas, gak tahu kenapa Balasku masih sambil sedikit mengunyah gorengan yang masih hangat Saya bantu cek boleh mbak Masnya ngerti mesin Namanya cowok itu harus ngerti soal motor Walaupun sedikit Tapi gak janji juga sih Balasnya Aku menyerahkan kunci motorku padanya Dan mas penjaga angkringan itu segera mengecek kondisi motorku Tak berapa lama aku mendengar suara mesin motor yang menyala Bisa nyala mas Ucapku yang segera keluar dengan wajah tersenyum Gak ada masalah apa-apa kok mbak Tak starter langsung nyala Jawabnya Mendadak aku jadi bingung Jadi sudah beberapa kali aku mencoba menyalakan motorku Namun sama sekali tidak berhasil Penjaga angkringan itu segera mengembalikan kunciku Dan masuk ke dalam lagi Beneran mas, tadi gak bisa nyala Ucapku Biasanya kayak gitu gara-gara bensinnya kecampur Atau businya sudah waktunya ganti Mending besok langsung diservis Ucapnya Nggih mas, maturn won Terima kasih Saya sampai belum tahu namanya masnya siapa Balas ku Wiro mbak Sudah tak tulis gede banget loh di depan Angkringan mas Wiro Nah kok masih ada aja yang nanya Ucapnya Aku sedikit tertawa mendengar logatnya menceritakan nama angkringannya itu Lah gak ngeh kok mas Saya kinan mas Besok-besok pasti saya mampir lagi kesini Balas ku Memangnya mbaknya ada acara apa toh Sore-sore ke daerah sini Tanya mas Wiro Nyari kos mas Udah seharian nyari masih belum dapet nih Bingung juga Mendengar ceritaku mas Wiro malah keluar dan melongo ke beberapa Mendengar ceritaku mas Wiro malah keluar dan melongo ke beberapa arah Mbak Sini mbak Ucap mas Wiro Aku keluar dari tenda angkringan itu sesuai ucapan mas Wiro Itu yang tingkat Kamar mandi dalam 800 ribu Itu yang halamannya luas ada parkiran mobil 700 ribu Nah yang di ujung sana Bangunan lama 300 ribuan Jelas mas Wiro yang segera kembali lagi ke dalam Loh masnya kok bisa hafal Tanya aku Lah anak-anak kos kan sering nongkrongnya disini Coba aja minggu depan pas udah mulai kuliah Jam segini Pasti udah banyak yang nangkring sampai gelar tikar Balasnya Wah pokoknya aku terima kasih banget sama mas Wiro Udah benerin motorku Bantu nunjukin kos-kosan Sampai ke harganya juga Balasku Weh santai aja Ntar kalau jadi pindah sini Kita juga pasti sering ngobrol Aku memperhatikan beberapa tempat yang ditunjukkan oleh mas Wiro Beberapa tempat yang diceritakan memang masih di atas budgetku Tidaknya aku tertarik dengan kos bangunan lama yang tadi ditunjukkan Entah kebetulan atau tidak Tapi tempat saat motorku mogok tadi Ternyata tepat di depan kos bangunan lama yang ditunjukkan oleh mas Wiro Ya begini kondisinya mbak Masih bangunan lama Jelas seseorang yang mengenalkan diri kepada aku dengan nama bu Fitri Aku diajak untuk melihat kamar dan halaman sekeliling bangunan kos putri ini Halamannya tampak asri Dan walau bangunan lama tempat ini cukup terawat Yang kosong ada berapa kamar bu? Tanya aku Disini ada enam kamar Tiga diantaranya masih kosong Bu Fitri mengajakku melihat sendiri kamar yang masih tersedia Ukuran kamarnya tidak jauh berbeda Hanya posisinya saja Lantai di seluruh rumah ini masih menggunakan tegel kuno berwarna abu Ciri khas rumah zaman dulu Ada sebuah kasur, lemari, meja, dan kursi di setiap kamar Aku cukup senang Karena tempat ini sedikit mengingatkanku Akan rumah embah di Jawa Timur Di setiap kamar ada sebuah cendela yang sudah dipasang teralis Sekilas tempat ini terlihat nyaman Hanya saja rumah ini tidak menggunakan plafon Dan bila menatap ke atas Langsung sisi bawah genteng lah yang terlihat Beruntung dindingnya cukup tinggi Sehingga menurutku masalah privasi masih cukup aman Ini gak bocor kan bu Tanya aku khawatir Tenang mbak Kinan Sebelum jadi kos-kosan Genteng yang bocor sudah saya perbaiki Harusnya sih sudah aman Jelas bu Fitri Sepertinya kondisi kos ini cocok untukku Selain harganya yang masih terjangkau Suasana asri tempat ini juga membuatku nyaman Aku memilih kamar di ujung belakang yang berbatasan dengan halaman belakang Pertimbangannya agar suara kendaraan dari jalan tidak terlalu terdengar berisik Saya pilih kamar yang belakang saja bu Minggu depan sudah bisa saya tempatin kan Wajah bu Fitri terlihat tersenyum Bisa mbak Anak-anak yang lain juga paling minggu depan sudah kembali Ibu tinggal disini Tanya aku sambil menyiapkan beberapa lembar uang untuk melakukan pembayaran Kamar ibu yang di depan sebelah kanan Tapi ibu jarang disini Lebih banyak di rumah anak ibu di daerah gamping Kebetulan saja ada satu anak yang gak pulang Jadi ibu sengaja tidur disini Buat nemenin Ibu ambilin kuitansi dulu ya Mendengar perkataan bu Fitri aku jadi sedikit tenang Sepertinya ia juga peduli dengan anak-anak kosnya Aku duduk di kasur sambil melihat ke seluruh sudut kamar Sekedar memantapkan diriku untuk tinggal di kamar ini mulai minggu depan Duk Di tengah lamunanku aku tersadar oleh sebuah benda yang terjatuh dari dinding kamar Sebuah pinggai foto Aku mengambilnya dan melihat ada foto sekumpulan mahasiswa Kurang lebih ada lima orang yang berfoto di alaman kampus yang mirip tempatku kuliah saat ini Tertulis di sudut kanan bawah foto nama kampusku Nama jurusan dan tahun 1997 Saat memperhatikan foto itu Aku seperti merasa ada yang aneh Seolah ada seseorang yang memperhatikanku di tempat ini Aku pun meletakkan foto itu di kasur dan kembali menunggu bu Fitri Namun ada sesuatu yang menurutku aneh Kursi Seingatku tadi kursi itu berhadapan dengan meja Namun sekarang kursi itu seolah sudah berputar dan menghadap ke arahku Apakah aku yang salah ingat Tapi hal ini membuatku merasa tidak nyaman Seolah ada yang duduk di kursi itu dan memperhatikanku Ini kwitansinya mbak Kinan Ucap bu Fitri yang sudah selesai membuatkan kwitansi Bu, saya jadinya di kamar yang di tengah saja Aku yang masih merasa keanehan di kamar ini Segera meminta untuk pindah ke kamar yang di tengah Yang berbatasan langsung dengan kamar kos penghuni lainnya Wajah bu Fitri sedikit terlihat bingung Tapi sepertinya ia tidak mempermasalahkan itu Dan segera merubah nomor kamar yang ada di kwitansi yang ia bawa Bu, Rini pulang Terdengar suara seorang perempuan yang memasuki rumah menuju kamar yang berhadapan dengan yang akan Terdengar suara seorang perempuan yang memasuki rumah menuju kamar yang berhadapan dengan yang akan aku tempati nanti Nah, itu Rini Anak kos yang ibu ceritain tadi Mau kenalan? Tawar bu Fitri Boleh bu Bu Fitri mengajakku mengambil kamar anak kos bernama Rini itu Rini, kenalin ini Kinan Mulai minggu depan dia kos disini juga Ucap bu Fitri Rini bergegas mengambil kami keluar kamar dan menjulurkan tangannya Kenalin, aku Rini semester 3 Jangan nunggu minggu depan dong Secepatnya aja biar aku ada temen Ucap Mbak Rini yang ternyata begitu ramah Melihat tinggalnya itu seketika senyumku terpancing Nama aku kecilan Mbak Coba nanti aku tanya sama Budi Kalau bisa nanti aku pindah lebih cepat buat nemenin Mbak Rini Balasku Nah, gitu dong Ini nomor handphone ku Kabar-kabar aja ya Balasnya Kami bertukar nomor handphone di depan kamarnya Mbak Rini memang sangat ramah Tapi ada satu hal yang membuatku merasa kurang nyaman Aku mencium aroma melati dari kamar yang ia tempati Kinan, bareng gak? Seorang mahasiswa menghampiriku dengan motor bebeknya Namanya Lintang Salah satu teman sekelasku yang beberapa kali sekelompok denganku Yaelah Lintang Kamu kan tau kosku Cuma di belakang kampus Pakai segala nawarin bareng Balasku Ya, kan namanya usaha Kalau jalan kaki kan lima menit sampe Kalau naik motorku Bisa setengah jam Lah, kok malah tambah lama? Ya, mampir SD-kan dulu gitu Baru nanti aku anterin pulang Wah, boleh juga tuh Tapi sorry Lintang Aku udah ditungguin Santi di depan gerbang Next time ya Balasku Oh alah Yaudah Kabar-kabar aja ya Lintang melaju lagi gas motornya Sambil mengangkat tangannya melambai ke arahku Tak jauh dari posisiku Tak jauh dari posisiku Santi teman kosku yang seangkatan sudah menunggu ku di gerbang Sambil berbicara dengan temannya Aduh, sorry Lama ya San Enggak kinan Santai Tadi kenapa Sambil berbicara dengan pulisan Santai adalah penghuni kos baru sama seperti ku Dan Mbak Anggit yang berbicara yang menunggu ku dan Mbak Anggit yang berada di sebelah Mbak Rini Berbatasan langsung dengan dapur Dan untuk kamar di belakang masih belum ada yang menempati hingga sekarang Kinan Di dapur ada pisusu Sikat aja Anggit dikirimin sama ortunya dari Bali Teriak Mbak Rini sembari mengusap rambutnya dengan handuk setelah keluar dari kamar mandi Iya Mbak Rini Segera meluncur nanti Balasku Setelah sampai kos Biasa aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar Mengerjakan secepat mungkin tugas yang baru saja diberikan Setelahnya biasanya aku baru keluar Mencari makan bersama yang lain Kinan Ikut gak? Terdengar suara Mbak Ratna dan Santi mengetuk pintuku Mau kemana? Ucapku sambil membuka pintu Kemas Viro Makan sebentar Jawab Santi Ikut Sebentar aku ambil dompet dulu Benar kata Mas Viro Setelah tinggal di kos ini Pasti kami akan sering ngobrol keangkringannya Ada beberapa orang yang sudah berada di sana Terlihat beberapa motor juga terparkir Namun yang paling mencolok adalah Vespatua yang terparkir di antara motor lainnya Mas Viro Cahit susunya dua Teh panas satu ya Eh Mbak Kinan Nggih Ditunggu ya Tak siapin Balas Mas Viro Aku dan yang lain mengambil beberapa jenis nasi dan gorengan Untuk kubawa ketikar di trotoar samping tenda angkringan Sebenarnya lebih nyaman kalau bisa makan di kursi tepat di depan makanan Namun sudah ada dua orang di sana yang sedang asik menikmati kopi hitamnya Salah satunya masih mengenakan seragam kerja berlogo perusahaan pabrik gula Lagi ada pangsit goreng nih Satenya juga masih lengkap Ucap Santi sambil tersenyum membawa sepiring gorengan favorit kami Coba agak malam dikit Pasti udah pada ludes Tambahku Kami menikmati menu angkringan itu ditikar pinggir jalan Dengan beratapkan langit Sesuatu yang tidak pernah kualami saat seumur hidup tinggal di ibu kota Mungkin suatu saat nanti aku akan kangen momen-momen ini Sudah mas Biro berhitung ya Lah kok buru-buru Baru jam sembilan lo ini Iya mas Kalau kemalaman takut diculik tukang sayur Balasku iseng Bisa aja mbak Kinan Aku melihat kursi di dalam tenda sudah kosong Pespatua yang tadi terparkir juga tidak ada Pespatua tadi punya mas-mas yang dari sini ya Tanya aku basa-basi Iya mbak Kenapa toh Gak apa-apa Semoga mereka banyak rejeki Jadi bisa beli motor yang lebih layak Balasku Hahaha Amin mbak Tapi bisa jadi motor itu punya kenangan tersendiri buat mereka Ucap mas Biro sambil menyerahkan uang kembalian kepada aku Sesampainya dikos Kami segera kembali ke kamar masing-masing Namun baru saja aku menutup pintu Tiba-tiba seseorang menutup pintuku lagi Itu mbak Rini Iya kenapa mbak Rini Mbak Rini berdiri di depan pintuku dengan tatapan yang aneh Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki Malam ini kunci kamar Jangan keluar sampai besok pagi Ucap mbak Rini dengan nada bicara yang tidak seperti biasanya Memangnya ada apa mbak? Tanya aku Namun bukannya menjawab Ia malah melengos dan berjalan ke arah kamar Santi Sepertinya ia berniat memberi informasi yang sama kepada Santi Karena memang tidak ada rencana untuk keluar Aku pun memilih untuk tidak menghiraukannya Dan kembali membereskan kasur untuk ku tidur Udara panas membangunkanku dari lelapnya tidur Kipas angin yang biasa aku gunakan untuk mengusir panas Sepertinya tidak menyala Aku pun membuka mata Dan menyadari lampu kamar ternyata padam Sebelumnya belum pernah ada pemadaman listrik di tempat ini Namun bu Fitri pernah bilang Kalau ia sudah mempersiapkan lilin di dapur Apabila terjadi pemadaman Aku pun memberanikan diri keluar Bermodalkan cahaya dari handphone monokromku Gelap Aku tidak pernah menyangka rumah akan segelap ini saat tidak ada cahaya Cendela rumah yang tertutup tirai menghalangi cahaya masuk dari luar Yang membuatku merasa tidak nyaman Aku merasa di tengah kegelapan ini Ada banyak sosok yang memperhatikanku Ingin rasanya aku mengarahkan cahaya handphone ku ke beberapa sudut Namun nyaliku tidak cukup besar untuk itu Akhirnya aku tetap mengarahkan kakiku menuju rak lemari yang berada di dapur Cukup sulit aku mencari keberadaan lilin yang disimpan oleh bu Fitri Aku ingin segera mencarinya dan segera membawanya ke kamar Entah mengapa aku tidak pernah merasa setakut ini saat mati lampu Mbak Mbak Ratna Mati lampu Aku mencoba memanggil Mbak Ratna yang kamarnya berbatasan dengan dapur Bukan tanpa alasan Tapi sekarang aku mulai ketakutan dengan udara dingin yang tiba-tiba meniup tengkuk leherku Terdengar suara pintu kamar terbuka Awalnya aku mulai merasa lega Akhirnya ada anak kos yang bangun juga Dia pasti mencari lilin juga kesini Aku menolak sebentar menyerotkan handphone ku ke kamar pintu-pintu kamar Memastikan siapa yang keluar Namun anehnya Tidak ada pintu kamar yang terbuka Sampai akhirnya aku sadar Bahwa itu adalah suara pintu kamar belakang yang terbuka Seketika tubuhku panas dingin Terlebih samar-samar aku melihat sesuatu berjalan dengan aneh meninggalkan kamar itu Siapa? Aku mencoba mencari tahu siapa yang keluar dari kamar itu Tidak ada jawaban Namun aku mendengar suara langkah kaki yang aneh mendekat ke tempat ini Aku pun bergegas kembali mencari lilin dari rak dapur yang akhirnya kutemukan Bersama sebuah korek di sebelahnya Suara langkah kaki itu semakin mendekat Saat ini suara langkah kaki itu seolah ada di hadapanku Namun tidak ada siapapun di hadapanku saat ini Aku pun menyalakan korek untuk kusulutkan pada lilin Untuk memperjelas penglihatanku Namun Sebelum sempat menyulutkannya pada lilin Aku terperanjat dengan apa yang kulihat dengan api yang menyala dari korek yang kugenggam Langkah kaki Tidak ada seorangpun yang terlihat di hadapanku Namun saat aku menoleh ke bawah Terlihat sepasang pergelangan kaki tanpa badan Yang melangkah dan berdiri tepat di hadapanku Aku menutup mulut dan menahan tangisku Tolong Santih Mbak Rini Teriaku sambil terisak Namun kedua pergelangan kaki itu terus berjalan melewatiku Menembus pintu belakang yang ada di dapur Aku menguatkan diriku untuk menyalakan lilin Namun yang kurasakan malah semakin mengerikan Aku pun beberapa kali menggedar pintu Mbak Ratna dan Mbak Rini Namun sama sekali tidak ada jawaban Sebaliknya dari arah kamar Santi Malah terdengar suara wanita yang tertawa dengan aneh San Santi Keluar San Teriaku sambil menggedor pintu kamarnya Namun Santi tidak menghiraukan suaraku Dan malah tertawa dengan suara mengerikan Suaranya persis seperti sosok makhluk yang sering diceritakan di cerita hantu yang ku dengar Kuntilanak Aku tidak tahu apa yang harus ku perbuat Pupitri sudah pasti tidak ada di rumah Hanya kamar Mbak Anggit yang belum kucoba ku ketuk Aku tidak berani kesana Karena kamarnya bersebelahan langsung dengan kamar belakang Yang saat ini pintunya berada di samping kiriku Mbak Mbak Anggit Ucapku dengan suara yang bergetar Aku ingin segera masuk ke kamar Namun sepertinya semua ini masih akan terus berlanjut Hingga akhirnya aku memberanikan diri melangkah ke kamar Mbak Anggit Namun semakin mendekat Tanpa sengaja aku malah memperhatikan kamar belakang yang pintunya terbuka dengan sendirinya Ada sesuatu yang bergerak di sana Ini terlalu mengerikan Seorang wanita berdiri melayang di hadapanku Wajahnya penuh amarah menatap dengan tajam Sebuah tali penuh darah terikat di lehernya yang dengan cepat aku tahu Dari mana asal darah itu Hampir seluruh wajahnya penuh dengan darah dari bekas luka yang kecil Aku pun jatuh terduduk dan menjatuhkan lilinku Tolong Santi Banggit Teriaku dengan suara yang hampir tidak terdengar Aku berusaha untuk mundur Namun makhluk itu telah melihatku Ia seperti mendekat ke arahku Sekuat tenaga aku mencoba berdiri dan berlari ke arah luar Suara tawa Santi yang aneh masih terdengar setiap aku melewati kamarnya Beruntung aku sempat mencapai pintu dan keluar dari rumah Namun suasana alaman rumah yang biasa membuatku tenang Kini terlihat semakin mencekam Aku berlari sebisa mungkin menjauhkan diri dari rumah Dan sepertinya kengerian rumah ini lebih dari apa yang barusan ku alami Tak hanya wanita yang berada di kamar belakang Dari cendela kamar Santi Terlihat sosok kuntilanak yang memperhatikanku dari cendela Sesosok mata berwarna merah menatapku dari arah kamar Bu Fitri Dan lebih dari itu ada sosok pocong yang menjaga diantara beberapa sudut rumah Aku pun berlari sejauh mungkin hingga ke jalan Dari arah yang cukup jauh aku melihat seseorang seperti Mas Wiro yang sedang berjalan Dengan dua orang lainnya dengan membawa senter Mas, Mas Wiro, tolong Teriaku sambil mengampirinya Aku tidak peduli dengan penampilanku yang berantakan dan bertelanjang kaki Aku benar-benar takut dengan semua yang ku alami Mbak Kinan? Kenapa Mbak Kinan? Tanya Mas Wiro kaget Setan, Mas Di kos ada banyak setan Jawabku dengan masih mencoba mengatur nafas Bukannya menjawab Mas Wiro malah menoleh kepada kedua orang di sebelahnya yang tadi sempat bertemu denganku di Anggringan Asem, Jul Rumahnya yang itu, Toh Ucap salah seorang yang mengenakan seragam Iya, gak kelihatan Semua rumah sini banyak yang masih bangunan lama Balas salah seorang yang masih mengenakan celana seragamnya Namun sudah berganti dengan kaos dan mengalungkan sarung di baunya Aku tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan Namun mereka memintaku untuk menunjukkan tempat aku melihat kejadian tadi Sampai di halaman rumah Kedua pemuda itu menggelengkan kepala Seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Mbak Kinan? Ada orang lagi di dalam Tanya salah seorang dari mereka Aku menganggup Santi Mas Dia ketawa dari dalam kamar Ketawanya aneh Kayak kuntilanak Ucapku Mas Wiro terlihat kaget mendengar ceritaku Mbak Kinan? Nama saya Danan Ini teman saya Cahyo Temenin saya ke dalam lagi ya Kita bantuin teman Mbak Kinan Ucap seseorang yang mengaku bernama Danan itu Aku ingin menolak Sosok yang kulihat memperhatikanku dari tempat ini saja sudah membuatku sulit untuk berdiri Mbak dibantu Mbak Kasian kalau temanku yang satu ini habis dikeroyokin masa Karena masuk ke kos-kosan perempuan tanpa izin Ucap Mas Cahyo Iya Mbak Kasian Mbak Santi Kayaknya orang-orang ini mengerti masalah beginian Ucap Mas Wiro Mendengar Mas Wiro berucap seperti itu Aku pun mengiakan permintaan mereka untuk kembali masuk ke dalam Sekali lagi aku memasuki rumah yang sudah kutinggal beberapa bulan ini Suasananya masih seperti tadi Aku menunjukkan kamar Santi yang masih terkunci Dan terdengar suara tawa aneh itu lagi Mas Danan membacakan sebuah doa yang terdengar hingga ke seluruh penjuru rumah Tak lama setelahnya Suara tawa dari kamar Santi berubah menjadi geraman Dan lambat laun menghilang Suara kunci terbuka terdengar dari kamar Santi Dari dalam terlihat Santi keluar dengan wajah yang pucat Dan rambut yang berantakan Ia segera memeluku dan menangis sejadi-jadinya Jangan Kinan Jangan melihat ke dalam kamar Ucap Santi melarangku habis-habisan untuk menoleh ke kamarnya Mas Danan terus membaca doanya Dan menyisir satu persatu kamar Hingga sampai di kamar belakang Aku tidak berani menatap ke arah sana Entah apa yang direncanakan oleh Mas Danan Aku berusaha untuk tidak mengiraukannya Namun sialnya Pintu kamar Santi terbuka dengan sendirinya Dari dalam kamar Santi masih berdiri sosok wanita pucat berbaju putih lusuh Menatap kami sambil tersenyum dan memainkan rambutnya Aku menutup mulutku dan menahan tangisku melihat sosok mengerikan itu Sudah kita keluar sekarang Ucap Mas Danan yang segera mengampiri kami Ia menatap sebentar sosok di dalam kamar Santi Dan terus mengarahkan kami keluar Pienan, gimana? Tanya Mas Chayo Cuma tinggal mereka berdua Banyak setan kiriman juga Kita urusin nanti Jangan bahas di sini Jawab Mas Danan Kami pun memutuskan untuk berkumpul di angkringan Mas Wiro Yang seharusnya sudah bersiap untuk tutup Mas Benar gak ada siapa-siapa lagi di rumah itu Soalnya tadi Mbak Rini sempat mengetuk pintu kamarku Dan ngelarang saya untuk keluar dari kamar malam ini Ucapku Mas Danan dan Mas Chayo saling bertatapan Enggak Sepertinya yang ngasih tahu itu bukan temanmu Jawab Mas Danan Iya Kinan Mbak Rini tadi sore pergi bawa tas besar Setelah kita pulang Kayaknya nginep Ucap Santi Mbak Anggit, gimana? Tadi bukannya dihabis makan di sini sama kita Tanya aku lagi Kali ini Mas Wiro yang menjawab Tadi aku ngeliat dia dijemput sama cowok naik motor Bisa jadi dia belum pulang? Aku tidak mau bertanya lagi Sepertinya malam ini aku harus mengajak Santi menginap di rumah Budi Sebelum menceritakan kejadian malam ini pada Bupitri dan Pak RT besok Mas Danan Memangnya kalian gak bisa membersihkan rumah itu? Tanya Mas Wiro Orang lo numas Setelah liat rumah tadi Sepertinya masalahnya terlalu dalam Jawab Mas Cahyo Mungkin setan-setan kirimannya Bisa kami tangani dengan mencari benda-benda yang menjadi berantaranya Tapi lebih dari itu Ada sosok yang tidak bisa kami usir begitu saja Dia mati dengan tidak wajar Dan pasti ingin menuntut balas Tambah Mas Danan Aku cukup heran dengan ucapan mereka Selama ini kami tinggal di rumah kos itu dengan tenang Tanpa ada gangguan Ingin rasanya aku tidak percaya dengan ucapan mereka Namun kejadian tadi membuatku tidak bisa membantah Apa yang mereka ceritakan Tapi Mas Danan Selama ini kami tinggal di kos itu tenang-tenang saja Tidak ada hal seperti ini Ucap Santi yang sudah mulai tenang Mendengar pertanyaan itu Mas Danan mengeluarkan sebuah benda berupa lembaran foto yang pernah kulihat terbingkai di kamar belakang Itu foto yang ada di kamar belakang Mas Tanyaku Mas Danan menganggup Ia mengangkat foto itu dan menunjukkan sebuah tulisan yang tertulis di belakang lembaran itu Di sana tertulis tanggal dan bulan yang bertepatan dengan hari ini Kita airi semua setelah ini 5 Mei 1997 22.00 Di hutan belakang kampus Pera Aku menghabiskan malam bersama dengan Santi di rumah Budi Kami memutuskan untuk tidak masuk kuliah dulu hari ini Untuk menenangkan diri Sekaligus mencari tahu tentang permasalahan di kos malam Duk, udah bangun Sarapan dulu Temennya diajak Ucap Budi yang menyadari bahwa aku sudah terbangun Santi masih tidur Budi Biar istirahat dulu saja Dia pasti masih trauma sama kejadian semalam Coba ceritakan sama Budi Sebenarnya ada apa sampai kalian lewat tengah malam Maksa untuk tidur di sini Aku memang belum menceritakan kepada Budi tentang apa yang terjadi Semalam Budi melihatku dan Santi datang dengan wajah yang pucat kelelahan Sehingga Budi menyuruh kami untuk segera beristirahat Ini pertama kalinya Kinan melihat roh halus Budi Ucapku sambil mengusap-ngusap bahuku Karena merinding setiap mengingat kejadian semalam Mendengar perkataanku Budi menghentikan kegiatannya Dan mengambil kursi untuk duduk di hadapanku Roh halus Kamu yakin Aku mengangguk dan menceritakan semua kejadian semalam pada Budi Mulai dari pemadaman listrik Kemunculan kaki manusia yang melangkah tanpa badan Sosok yang tergantung di kamar belakang Hingga Santi yang keserupan oleh sosok menyerupai kuntilanak itu Aku melihat ekspresi wajah Budi yang ikut merinding mendengar ceritaku Namun ia mulai tenang saat ada yang membantu kami Sekarang mas-mas itu kemana? Mereka membantu melapor ke Pak RT Dan mencari tahu ke Ibu Kos dulu Mungkin habis ini aku mau nyusul mereka Santi biar istirahat disini dulu Boleh Budi Yaudah gak apa-apa Kamu jangan buru-buru Istirahat dulu saja Gak bisa Budi Aku harus ceritain ini semua Takutnya bahaya juga buat anak-anak kos yang lain Memang benar Walaupun takut aku lebih khawatir dengan Mbak Rini dan yang lain Aku takut malam ini makhluk itu muncul lagi Saat mereka bertiga ada di kos Jam 11 siang Aku berpamitan pada Santi dan memintanya untuk beristirahat Wajahnya masih terlihat pucat dan lemah Hati-hati Kinan Kalau masalah di kos belum jelas Jangan tidur disana Ucap Santi Aku mengangguk dan menenangkan dia Kamu berangkat naik apa Kinan? Tanya Budi mengampiri kami Dijemput lintang Budi Biar ada yang nemenin Ucapku Aku sudah pernah bercerita tentang lintang kepada Budi Jadi dia cukup tenang saat aku ada yang menemani Kami janjian ketemu di salah satu minimarket depan komplek Agar ia tidak repot mencari jalan masuk ke rumah Budi Ya sudah Pokoknya ada apa-apa bilang Budi ya Jangan sampai ibumu juga khawatir Iya Budi Kinan pamit Setelah berjalan kaki selama beberapa menit Aku sudah melihat lintang menunggu di depan minimarket Dengan motor bebek kebanggaannya Sorry Nunggu lama ya Ucapku Enggak kok Santai aja Itu yang tadi kamu ceritain Beneran Tanya lintang dengan wajah yang heran Bener tang Orang yang denger pasti gak percaya Ada sesuatu di rumah itu yang gak beres Jawabku Kalau gitu pindah kos aja Ucap lintang Rencananya begitu Tapi kita cari tahu dulu Takutnya salah langkah malah lebih bahaya Balasku Bener tuh Sekarang kita kemana dulu Ke kos dulu Temuin anak kos yang lain Tanpa menunggu lama Lintang menyerahkan helm kepadaku Mengantarku kembali ke kos Sepanjang perjalanan aku menceritakan Tentang apa yang kuliah di kos kepada lintang Berkali-kali dia menyarankanku Untuk pindah ke kos yang lebih aman Di depan kos Aku melihat sudah terparkir motor pespatan Tua dan beberapa motor lainnya Dari jauh terlihat sudah ada beberapa orang Di ruang tamu Mbak Tinan sudah sehat Tanya Mas Danan yang sudah sampai duluan disana Sudah Mas Santi masih gak enak badan Dia masih istirahat di rumah Budi Aku memperhatikan sekitar Ku Fitri, Pak RT, dan teman-teman kos Ternyata sudah berkumpul lebih dulu disana Dan sepertinya sudah memulai perbincangan Mas Danan mempersilahkanku untuk duduk Dan mendengar mengenai kesimpulan yang sudah mereka bahas Bu Fitri membeli rumah ini Dan menjadikannya kos-kosan baru sekitar 3 tahun Dan selama ini belum pernah mendengar ada kejadian seperti itu Pak RT juga bercerita Ia tidak mengetahui tentang sejarah rumah ini Ia berjanji akan mencari tahu tentang sejarah rumah ini Pada warga yang lebih lama tinggal di sekitar sini Sebenarnya bukan gak ada kejadian, Bu Tiba-tiba Mbak Rini berbicara seolah ingin menceritakan sesuatu Maksud Mbak Rini? Sebelumnya pernah ada kejadian yang sama Mbak Rini bertatapan dengan Mbak Anggit Sebelum memutuskan untuk bercerita Semalam sebenarnya ada alasan Kenapa tiba-tiba diajak keluar sama pacar saya Dia baru bilang tadi pagi Katanya waktu nelpon semalam Dia mendengar suara perempuan lain yang suaranya aneh Seperti kadang menangis, kadang mengeram Cerita Mbak Anggit Mati, tidak ada yang boleh hidup Pacar saya merinding mendengar suara itu Dan memaksa untuk menjemput saya Mendengar cerita itu Seketika bulu kuduku berdiri Beruntung pacar Mbak Anggit cepat tanggap dengan situasi semalam Pernah ada yang datang ke rumah ini seorang nenek Saat itu hanya ada saya dan Ratna Dia datang ke tempat ini Katanya mau menemui cucunya Yang bernama Nilam Namun karena di rumah ini tidak ada yang namanya Nilam Akhirnya kita meminta nenek itu untuk pergi Dan malam setelahnya Terdengar suara perempuan nangis dari kamar belakang Kami semua terdiam mendengar cerita itu Sebagian dari kami berpikir Apakah kejadian itu ada hubungannya dengan kejadianku semalam Kalau itu namanya Mbak Sarmi Dia memang sudah agak pikun Tiap hari dia mencari anaknya yang bernama Nilam Padahal kami warga desa tahu Bahwa Mbak Sarmi dan almarhum suaminya tidak pernah punya anak Ucap Pak RT Tapi Pak Mbak Sarmi sudah lama tinggal di daerah sini Apa dia tahu tentang rumah ini? Tanya Mas Danan Mungkin Tapi dia sudah mulai pikun Saya saksi dia punya informasi yang cukup Tambah Pak RT Entah mengapa aku merasa harus menemui seseorang bernama Mbak Sarmi itu Rumahnya jauh dari sini Pak Tanya aku Paling seratus meter Rumahnya paling tua sendiri Beliau tinggal sendiri Tapi ada tetangga yang merawat Mbak Jelas Pak RT Aku pun mengajak lintang untuk mengecek ke sana Mas Danan dan Mas Sayo seperti memiliki firasat yang sama Sehingga memutuskan untuk ikut Bu Fitri meminta maaf atas permasalahan yang terjadi di kosnya Kami tahu semua ini bukan salah beliau Tapi mau tidak mau kami harus mencari tempat yang aman dulu Sebelum memutuskan melanjutkan tinggal di kos ini atau pindah Bu Fitri tenang saja Setelah permasalahan ini selesai Rumah ini akan kembali nyaman untuk ditinggali Ucap Mas Sayo Memang bisa Mas Apa Masnya sudah tahu masalahnya? Tanya Bu Fitri Penyebabnya belum tahu Tapi kami sudah tahu kalau makhluk yang tergantung di kamar belakang Mati dengan tidak wajar Kematiannya ada hubungannya dengan santet Balas Mas Sayo Aku dan lintang mengampiri sebuah rumah tua Diiringi suara mesin motor Vespatua Yang suaranya terdengar hingga ujung jalan Terlihat seorang wanita tua sedang sibuk membersihkan halaman rumah dari daun-daun kering yang berserakan Aku mencoba memanggil Mbok Sarmi dari depan halaman Berharap ia akan menengokku Mbok Sarmi mendekati kami sambil mengamati wajah kami satu persatu Saya Kinan, Mbak Ini teman saya lintang Yang di belakang Mas Danan sama Mas Sayo Kami ingin ngobrol-ngobrol sama Mbak Ucapku Mbak Sarmi yang sudah cukup tua dan sedikit bungkuk terlihat bingung Dia menoleh ke rumahnya dan kembali menatap kami Tapi rumah Mbak jelek, berantakan Mbak juga gak punya suguhan apa-apa Balas Mbak Sarmi Enggak, enggak Mbak Rumahnya Mbak Sarmi bagus Ada pohon pisangnya Tiba-tiba Mas Sayo menimpal perbincanganku Aku tahu maksudnya agar Mbak Sarmi tidak merasa canggung Yowis, masuk, Mbok Mbak buatin minum ya Ucapnya sambil memalingkan badan dan berjalan dengan tertati Saya bantuin Mbak Ucap Mas Sayo yang segera ikut nyelonong ke bagian belakang rumah Sementara kami menunggu di teras rumah yang terdapat kursi bambu yang sudah cukup tua Mbak cuma ada teh, pisang, dimakan ya Ucap Mbak Entah mengapa aku merasa terharu melihat momen ini Sudah bertahun-tahun aku tinggal di ibu kota Hampir seumur hidup tidak pernah ada satu orang pun yang menyambut orang asing sampai seperti ini Mbak Nanti gantian aku bawakan pisang dari kampungku Enak Mbak Ucap Mas Sayo yang mencoba so akrab dengan Mbok Sarmi Sambil membuka kulit pisang yang disuguhkan Melihat tingkah Mas Sayo, Mbak Sarmi pun mulai tersenyum Ngapunten, tolong teman saya dimaafin ya Mbak Kelakuannya memang begitu Kalau udah lihat pisang, matanya langsung hijau Ucap Mas Danan Tiba-tiba suasana di rumah ini menjadi nyaman dengan keberadaan Mas Danan dan Cahyo Bahkan kami sempat lupa dengan tujuan kami ke sini Ngapunten Mbak Sarmi Sebenarnya ada yang ingin kami tanyakan Lintang mencoba membantu untuk membuka pembicaraan Namun bukannya menjawab Mbak Sarmi malah berdiri dan masuk ke dalam rumah meninggalkan kami Kami menunggu cukup lama Namun Mbak Sarmi belum kunjung keluar juga Bukannya gelisah Mas Sayo tiba-tiba malah meninggalkan kami dan mengambil sapu lady di kebun Dan melanjutkan pekerjaan Mbak Sarmi membersihkan rumput kering Mas, gimana? Apa kita panggil aja? Tanya aku pada Mas Danan dan Lintang Gak usah Mbak Sarmi sudah mengerti maksud kita Walaupun penampilannya begitu Sebenarnya Mbak bukan orang biasa Ucap Mas Danan Aku tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya Tapi memang cukup aneh Melihat mereka berdua bisa cepat merasa akrab dengan Mbak Sarmi Sebelum banyak berbicara Setelah beberapa lama Akhirnya terdengar suara langkah kaki Mbak Sarmi dengan suara kaleng Kami pun segera mengetahui Bahwa Mbak Sarmi sedang mengambil sesuatu dari dalam rumah Dan membawanya ke hadapan kami Mbak tinggal di daerah sini hampir seumur hidup Mbak Sarmi mencoba untuk mulai bercerita Mbak gak bisa punya anak Tapi Mbak beruntung bisa menikah dengan orang yang tepat Dan tidak pernah mengeluh sampai akhir hayatnya Mbak Sarmi mengeluarkan foto Seorang pria tua yang terlihat sudah sangat lama Setelah Mas Nur pergi duluan Mbak kesepian Walaupun warga disini sangat perhatian sama Mbak Tetap ada perasaan sepi yang tidak bisa tergantikan Sampai suatu saat Mbak ketemu seorang anak perempuan yang baik Namanya Nilam Mbak cerita saat itu Nilam lewat rumah Mbak tiba-tiba masuk begitu saja Katanya Nilam kangen sama almarhum neneknya Dan jadi sering ngobrol sama Mbak Sarmi Dalam seminggu bisa 3-4 kali mampir ke rumah Mbak Sarmi Dia banyak bercerita soal temannya Kuliahnya dan keluarganya Saat itu Mbak sangat senang Karena ia jadi tidak kesepian lagi Tapi dibalik itu Mbak juga tahu ada masalah yang dialami oleh Nilam tentang keluarganya Mereka tinggal di rumah yang saat ini menjadi kos yang kutinggali Ada seorang pria bernama Bira yang jatuh cinta dengan Nilam Keluarga mereka cukup dekat Sehingga Bira sering mampir ke rumah Namun Nilam tidak memiliki perasaan yang sama dengan pria itu Nilam selalu berusaha menghindari pria itu Ia selalu ke rumah Mbak Sarmi setiap Bira mampir ke rumah Nilam Pernah beberapa kali Nilam sampai menginap di rumah Mbak Sarmi Agar tidak bertemu dengan Bira Akhirnya orang tua Nilam sadar Bahwa anaknya berusaha menjauhi pria yang mendekatinya itu Rasa sayang terhadap anaknya membuat ayah Nilam menghampiri keluarga Bira Dan menegaskan bahwa Nilam tidak bersedia menjalin hubungan dengan anak mereka Awalnya hal ini ditanggapi dengan biasa Sayangnya permasalahannya lebih rumit dari itu Ada alasan mengapa keluarga itu mendekati keluarga Nilam Dan menginginkan Nilam menikah dengan anaknya Setelah berbagai teror mulai mendatangi rumah itu Ayah Nilam terkena penyakit gatal Ibu Nilam yang sering menjadi depresi karena diperlihatkan sosok aneh Hingga Nilam yang sering kehilangan kesadaran Dan tiba-tiba tersadar di bawah pohon Seseorang yang merupakan keturunan keraton pernah cerita sama Mbak Bahwa keluarga Nilam sedang disantet Orang itu pernah dimintai tolong oleh keluarga pria yang suka kepada Nilam Untuk ngerjain keluarga Nilam Namun ditolak olehnya Mbak pun panik dan menghampiri keluarga Nilam Namun Mbak juga tidak punya kemampuan sebesar itu Untuk menangkal serangan yang diarahkan kepada keluarga Nilam Apalagi saat bertemu orang tua Nilam Mbak melihat orang tua Nilam terlihat linglung Beruntung teman-teman kampus Nilam yang mengetahui keadaan Nilam tidak tinggal diam Mereka mencari cara untuk membantu Nilam Dengan bantuan pemuka agama yang pintar Dan sesepuh yang mengerti masalah ini Namun sekali lagi Masalah ini tidak semudah itu Keluarga sang pria begitu keras menginginkan Nilam menikah Ternyata karena waton Nilam sesuai dengan syarat tumbal Untuk pesukihan yang mereka jalani Ketika mereka gagal Maka nyawa mereka lah taruhannya Nilam dan teman-temannya merencanakan suatu hal Untuk menyelamatkan Nilam Orang tua Nilam diungsikan ke rumah keluarga terdekat Dan rumah dikosongkan Nilam pun tinggal bersama teman-temannya Mereka mengetahui bahwa Bira masih sering ke rumah itu Untuk mencari Nilam Namun yang ditemui hanyalah rumah kosong Mereka kira ini akan berjalan lancar Sampai suatu kebodohan dilakukan oleh Vera Salah satu teman Nilam Vera jatuh cinta dengan Bira Vera menghubungi Bira dan memintanya bertemu di rumah Nilam pada waktu yang dijanjikan Bira sangat kecewa saat tidak menemukan Nilam bersama Vera Namun Vera menahan Bira dan berusaha meyakinkan Bira Bahwa ia lebih bisa membuat Bira bahagia dibanding Nilam Vera berjanji akan memberikan apapun yang Bira mau Agar Bira mau bersamanya dan melupakan Nilam Mendengar ucapan Vera Bira sebagai seorang laki-laki menerimanya dengan senang hati Di rumah itu juga Bira meminta Vera untuk melayani nafsunya Vera sudah siap dengan itu Dan mengikuti semua keinginan Bira Rumah yang seharusnya kosong itu Kini dipenuhi suara desaan sepasang manusia yang saling melampiaskan nafsunya Setelah Vera memenuhi janjinya Kini giliran Bira Ia akan melepaskan Nilam dengan baik-baik Ia meminta Vera untuk mengajak Nilam ke hutan belakang kampus Pada tanggal 5 Mei Untuk mengakhiri semua permasalahan ini Entah mengapa Vera merasa tidak puas menemui mereka langsung Setelah apa yang ia lakukan bersama Bira Ia pun mengirimkan sebuah pesan di balik foto mereka Agar berkumpul di belakang kampus pada waktu yang dijanjikan Dan hari yang dijanjikannya pun tiba Vera merasa tenang ketika akhirnya temannya bisa selamat Dan ia bisa mendapatkan pria yang dicintainya Namun yang terjadi bukan seperti apa yang dijanjikan Di hadapan Nilam, Vera dan teman-temannya Vera mengeluarkan sebuah handikam dan memutar sebuah rekaman kejadian Saat Vera dan Vera berhubungan badan Seketika Vera menangis sejadi-jadinya Semua seperti sudah direncanakan oleh Vera Saat itu juga Vera memberi ancaman pada Nilam Bila tidak ingin menuruti kemauannya Vera akan menyebarkan rekaman itu Dan membuat Vera dan keluarganya malu Tidak ada pilihan lagi untuk mereka Vera menangis memohon kepada Nilam Namun sepertinya Nilam juga sudah lelah dengan semua ini Hingga menurut keinginan Vera Dan Nilam berjanji akan menemui Vera di rumah malam besoknya Saat itu senyum puas terpampang di wajah Vera Seolah sama sekali tidak peduli dengan Vera Vera pun meninggalkannya di hutan belakang kampus Dengan tangisan penyesalannya Sesuai perjanjian mereka Vera datang pada malam hari ke rumah itu Vera mengecek pintu rumah tidak terkunci Ia masuk ke dalam Dan benar, Nilam sudah ada di sana Ia berdiri di ruang tengah Menyambut kedatangan Vera dengan dandanan yang paling cantik Yang pernah ia lakukan untuk dirinya Vera terkesima melihat kecantikan Nilam Dan sudah membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini Vera mengunci pintu rumah dan mendekati Nilam Saat sudah di hadapan Nilam Vera bersiap mencumbu bibir Nilam Namun ia merasa ada yang aneh Semakin lama wajah Nilam semakin pucat Ia menyadari bahwa sedari tadi Nilam menyembunyikan lengannya di belakang Rupanya tepat saat kedatangan Vera ke rumah Nilam segera mengiris pergelangan tangannya Untuk mengakhiri hidupnya Ia tidak sudi bila harus dimiliki oleh seseorang seperti Vera Tak beberapa lama tubuh Nilam terjatuh Dan nafasnya menghilang bersama dengan kesadarannya Vera merasa kesal dan panik melihat hal itu Namun kekagumannya akan kecantikan Nilam belum memudar Bahkan saat nyawa Nilam tidak lagi bersatu dengan jasadnya Seolah masih termakan oleh nafsu Vera yang gelap mata menyetubui jasad Nilam yang sudah tidak bernyawa Ia juga melampiaskan kekesalannya kepada jasad Nilam Sebuah penghinaan yang kecil yang bisa diberikan ke jasad manusia Setelah sadar dengan apa yang dilakukannya Vera berusaha menghilangkan barang bukti dengan membersihkan bercak darah yang berceceran Dan menggantung jasad Nilam di kamar belakang Dan meninggalkannya begitu saja Tanpa ada satupun orang yang mengetahui tentang keadaan Nilam Vera keluar dari kampus dan menghilang setelah kejadian di hutan belakang kampus Ia tidak berani menunjukkan wajahnya di hadapan teman-temannya lagi Teman Vera yang lainnya menganggap Nilam sudah bersama Vera Dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi Berbulan-bulan rumah itu kosong dengan jasad Nilam yang masih tergantung Warga sempat mencium bau busuk Namun tidak menyangka bahwa itu adalah jasad manusia Sampai akhirnya orang tua Nilam yang khawatir dengan keadaan Nilam Pulang dan menemukan jasad Nilam yang tergantung di kamar Orang tua Bira mengancam orang tua Nilam agar tidak melakukan otopsi Karena mereka pasti bisa menemukan sisa-sisa perbuatan Bira di tubuhnya Hingga akhirnya Nilam dikeburkan tanpa melibatkan warga di sekitar Tidak kuat dengan kenangan pahit itu Orang tua Nilam pun menjual rumah itu Mereka pindah keluar pulau agar bisa melupakan kepedihan tentang Nilam Dan menghindari serangan-serangan ilmu hitam yang pernah dikirimkan keluarga Bira Selang satu tahun tidak terdengar kabar dari Bira dan keluarganya Beberapa orang pintar yang mengenalnya mendengar kabar Bahwa mereka sekeluarga mati mengenaskan Karena penyakit sesak nafas dan membuat kulitnya melepuh dan gatal hingga tidak ada orang yang ingin mendekatinya Kisah Nilam berhenti sampai disini hingga tidak ada yang mengetahui tentang kematiannya Aku mengambil tisu dari tasku dan mengusapkan pada mata Mbak Sarmi yang sudah dibasahi oleh tetesan air mata Berarti waktu itu Mbak Sarmi mampir ke rumah dan ketemu Mbak Rini untuk melihat Nilam ya Ucap Mas Danan Iya Mas Waktu itu Nilam nangis Tapi Mbak gak bisa apa-apa selain mendoakan dan menengok dia Jawab Mbak Sarmi Mbak jangan sedih ya Mbak Kami akan cari cara supaya Nilam tenang Nanti kami juga akan sering main kesini Ucapku Iya Mbak Digosanku sepi Mending aku main kesini numpang ngopi Tambah lintang yang seketika menjadi simpatik setelah mendengar cerita Mbak Sarmi Sekarang sudah jelas apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu Namun kami belum mengerti apa yang harus kami lakukan agar Nilam bisa tenang Dan mengenai sosok lain selain Nilam Apa akan ikut pergi setelah Nilam tenang Sudah Nan Ucap Mas Jayo Udah jelas semua Mbak kami izin pamit dulu ya Keburu malam Nanti pasti kita mampir kesini lagi Ucap Mas Danan Iya Mbak Bawa pisang yang enak nanti Tambah Mas Jayo Kedua orang ini memang sedikit aneh Tapi sepertinya aku sadar Bahwa mereka Bahwa mereka sudah tahu apa yang akan mereka perbuat Aku pun pamit pada Mbak Sarmi Dan berjanji akan sering main ke rumahnya Sekedar untuk berbagi cerita dengannya Nilam Semoga saja kami bisa menemukan cara yang terbaik untuk membuatmu tenang Suara motor lintang menemani perjalananku kembali ke rumah Budi Kali ini kami lebih banyak melamun daripada ngobrol seperti saat berangkat tadi Cerita Mbak Sarmi mengenai tragedi Nilam benar-benar membuatku berpikir Bahwa betapa beruntungnya hidupku yang tidak harus berurusan dengan hal-hal mengerikan seperti santet Yang meneror keluarga Nilam Ternyata dunia ini tidak hanya luas Tapi juga dalam Bahkan di sekitar kita pun ada banyak hal yang tidak mampu kita ketahui Dan terlalu dalam untuk dicangkau Kamu masih kepikiran cerita Mbak Sarmi Tanya lintang dengan suaranya yang menyatu dengan angin perjalanan Iya Ternyata ada cowok yang kayak begitu ya Seharusnya pasangan itu ada untuk melengkapi hidup Bukan untuk tujuan mengerikan seperti itu Jawabku Mendengar suaraku yang sedikit parau Lintang menghentikan motornya dan menoleh ke arahku Kinan Aku mau mampir sebentar Gak apa-apa ya Ucap lintang Mau kemana emang? Tanya aku Sebentar aja Searah kok Temenin ya Aku mengangguk mengiakan Lintang sudah membantuku seharian Tidak ada salahnya bila aku menemaninya sebentar Lintang melaju motornya ke tempat yang cukup sering ku lewati Kami melalui stasiun dan melewati jalan yang searah yang penuh dengan wisatawan dan pedagang Trotoar dan ornamen jalanan yang khas dengan kota ini memanjakan mataku Hingga akhirnya lintang memarkirkan motornya di alun-alun Mau ngapain kesini tang? Tanya aku bingung Minum es degan Ucapnya sambil membantu melepaskan helmku dan meletakkan di motornya Aku melihatnya terus mengiranya bercanda Namun ternyata Lintang serius Dia memesan dua gelas es degan dan mengajakku duduk di rumput menikmati pemandangan di tempat itu Serandom ini? Tanya aku Iya, gak apa-apa kan? Balas Lintang Aku berkali-kali menoleh pada Lintang Namun sepertinya dia memang hanya bermaksud bersantai dan menikmati pemandangan pohon beringin kembar yang ada di hadapan kami Tapi mungkin ini ada baiknya Tepat setelah tegukan pertama, aku seperti merasa beban Dan rasa tegang yang kurasakan terangkat sedikit demi sedikit Awas, betah Ucap Lintang menggodaku Aku memukul lengan Lintang sekedar merespon ucapannya Kadang memang harus random ini Gak ada harus ada rencana Gak ada harus banyak yang dipikirin Terlalu banyak hal yang bisa membuat kita tenang Kita hanya perlu berhenti sebentar Dan menarik nafas untuk menyadari berbagai hal baik di sekitar kita Aku mengangguk setuju sambil menyeruput es degan di tanganku Kok jadi melankolis begini sih? Tanyaku Tanyaku, kali ini dengan sedikit senyum setuju dengan ucapannya Ini namanya melankolis ya? Kalau aku nyebutnya ngasuh Balas Lintang yang sekali lagi membuatku tertawa Lintang menyeruput es deganya lagi Dan tiba-tiba menarikku berdiri untuk mengikutinya Ikut aku bentar Ucapnya Ia mengarahkan ke arah beringin kembar itu Dan mengambil slayer dari tasnya Tang Jangan bilang Shhh Udah ngikut aja Kamu juga penasaran pengen nyobain kan? Balasnya Aku tertawa menutup mulutku menanggapi kelakuan random Lintang Tapi dia benar Dari dulu aku ingin mencoba mitos yang ada di alun-alun ini Namun tidak pernah kejadian Karena aku memang pemalu Tau kan aturannya? Tanya Lintang Berdoa ngucapin keinginan Gak boleh ngintip Dan jalan lurus melewati diantara dua pohon beringin itu Iya Pinter Jangan jauh-jauh Ucapku Tenang Aku ikutin terus dari belakang Jawab Lintang Aku memulainya Sepanjang jalan aku hanya tersenyum-senyum dengan perbuatanku ini Tapi setidaknya setelah ini aku tidak penasaran lagi Langkah demi langkah ku rabat dengan menghafal posisi Dimana kedua pohon beringin kembar itu berada Namun setelah berapa lama Tiba-tiba Lintang memanggil Kinan Mau kemana? Terdengar suaranya sedikit tertawa Aku membuka penutup mataku Dan melihat ke depan Rupanya posisiku saat ini sudah sangat melenceng jauh Hingga hampir menabrak sekumpulan orang Aku hanya tertawa melihat kegagalanku Dan berdiri kembali menuju gelas es deganku yang belum habis Namun Tepat sebelum sampai kembali Lintang menarik tanganku lagi Tepat di tempat aku memulai tantangan ini tadi Sekali lagi ya Ucap Lintang Aku mencoba menolak Tapi Lintang segera memakaikan penutup mata itu lagi padaku Udah tang, malu Tenang, malunya bagi dua sama aku Ucap Lintang santai Aku mengikuti permainannya Namun kali ini aku tidak mendengar suara langkah kaki Lintang di belakang Aku terus meraba kemana arahku melangkah Namun aku sudah merasa hasilnya pasti akan sama saja Inan Itu suara Lintang Suaranya cukup jauh di hadapanku Aku tahu arah suara itu dari mana dan mengikutinya Sekali lagi Lintang memanggil namaku Dan aku mengikuti kemana arah suara itu Hingga tiba-tiba aku terhenti Saat menabrak seseorang Inan Terdengar suara Lintang di hadapanku Aku mengambil kesimpulan Yang aku tabrak itu adalah Lintang Kadang hidup ini memang gak bisa ditebak Bahkan walau kita mencoba mengarahkan sebisa mungkin Sesuai dengan harapan kita Entah saat ini aku sedekat apa dengan Lintang Belum pernah aku mencium aroma parfumnya sedekat ini Tapi bukan itu masalahnya Masalahnya kenapa tiba-tiba jantungku berdetak begitu cepat Kisah Nilam dan Bira pasti akan meremukan hati semua yang mendengarnya Tidak ada yang bisa menebak akan ada di posisi itu Ucap Lintang lagi Maksud kamu apa Lintang? Aku cuma ngasih tau Aku ada disini Jangan pernah meragukan kehidupan Karena bisa jadi Aku ada disini untuk mendampingi kamu Menyelesaikan masalah yang kamu hadapi Ucap Lintang Aku tersenyum Kini aku mengerti maksud Lintang Ia melakukan ini semua hanya untuk menghilangkan kekhawatiranku Thanks ya Lintang Ucapku Ada kejutan lagi Coba buka penutup mata kamu Balas Lintang Aku menurutinya dan menurunkan penutup mataku Dan benar Lintang tak jauh lebih dari sejengkal dari hadapan mataku Jantungku semakin berdegup kencang Namun ia segera menggeser tubuhnya Dan menunjukkan apa yang ada di hadapanku Aku berada di tengah-tengah beringin kembar Persis dengan tempat yang kutuju Mungkin ini hanya mitos Tapi aku senang bisa menyelesaikan tantangan ini Tak hanya itu Merahnya langit kota ini membuatku tak mampu menghentikan senyumku Seandainya bisa Aku ingin bilang pada Lintang Terima kasih Lintang Atas pemandangan indah ini Dan semua usaha yang kamu lakuin Untuk membuatku tenang Namun aku mengurungkan niatku Dan masih menikmati pemandangan senja Di alun-alun kota teristimewa itu Ginan Lintang memanggilku lagi Kali ini suaranya seperti sedikit ragu Boleh gak Kalau aku ngajak kamu kesini lagi lain kali Tanya Lintang Sambil menggaru kepalanya Aku menoleh padanya masih dengan senyuman di wajahku Tapi kali ini aku tahu Aku memandangnya dengan tatapan yang berbeda Eh, masih bisa-bisanya nanya begitu Setelah semua yang kamu lakuin ini Please, ajak aku kesini lagi Tunjukin pemandangan seindah ini lagi Entah disini atau dimanapun Yang penting sama kamu Sayangnya ucapan itu hanya ada di pikiranku Aku menahan sekuat mungkin rasa senangku Mungkin di kamar nanti Aku akan senyum-senyum sendiri Dan meneriakan nama Lintang dengan menutup mulutku dengan bantal Boleh Sayangnya hanya itu saja jawaban yang akhirnya keluar dari mulutku Tapi sepertinya satu kata itu saja cukup untuk membentuk senyum di wajah Lintang Merahnya langit senja menemani perjalanan pulangku menuju rumah Budi Kali ini ia tidak menurunkanku di minimarket Namun mengantarku hingga rumah Budi dan berpamitan Gak takut kesasar Tanyaku Kayaknya aku bakal sering kesini kan Jadi mau gak mau aku harus hafalin jalan masuk ke kompleks ini Jawab Lintang Sekali lagi aku tersenyum Aku tidak menyangka Lintang bisa membuatku melupakan semua kejadian buruk yang ku alami sejak kemarin Santi terlihat mulai sehat Ia membantu Budi mempersiapkan makan malam untuk kami di dapur Udah sehat San Tanyaku Sudah Kinan Maaf yang repotin Balasnya Gak ada yang direpotin kok San Budi malah seneng kalau rumahnya rame Iya kan Budi Ucapku Iya Sebenarnya Kinan sudah Budi minta untuk tinggal disini saja Tapi dia bilang kampusnya jauh Hihihi Maaf ya Budi Tapi tiap libur Kinan pasti pulang kesini kok Iya iya Budi ngerti Udah sana bersih-bersih Kita makan Kami bertiga menikmati makan malam yang tenang Tanpa membahas hal yang membuat kami khawatir sebelum-sebelumnya Aku hanya bercerita pada Santi Bahwa sementara anak-anak kos mengungsi dulu sampai permasalahan disana benar-benar selesai Aku tertidur dengan cepat malam itu Kelelahan yang menumpuk semenjak kemarin malam Membuatku lelap dengan seketika Sayangnya aku merasakan perasaan aneh yang membuatku terbangun dengan tidak nyaman Lampu kamar memang sudah dimatikan Tapi dengan adanya lampu dari ruang tengah Aku masih bisa melihat dengan jelas Jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi saat itu Saat itu aku menoleh ke arah Santi yang tidur di kasur tambahan di bawah Namun bukannya dalam posisi tidur Santi malah terlihat duduk dengan tatapan mata yang kosong San Gak tidur Tanyaku Santi tidak membalas pertanyaanku sama sekali Seolah tidak mendengar suaraku San Kamu gak apa-apa Panggilku lagi Kali ini ia menoleh ke arahku secara perlahan Aku mulai merasa ada yang aneh dengannya Santi menoleh sambil tersenyum lebar memamerkan giginya Dan mata yang menatap tajam ke arahku Suara kemeretak terdengar dari giginya yang saling beradu Aku ingat senyum itu Senyum itu persis seperti kuntilanak yang berada di kamar Santi Seketika tubuhku merinding dan tubuhku sulit untuk bergerak Aku mencoba berteriak Namun tak mengapa tidak ada suara dari pita suaraku Wajah mengerikan itu memiringkan kepalanya Dan memperhatikan mataku baik-baik Sekilas aku mengira ia akan mendekat Namun yang terjadi malas baliknya Santi kembali merebahkan tubuhnya Dan tidur dengan memungkungiku Aku berniat keluar memanggil Budi Namun aku melihat Santi sekali lagi Ia tidur dengan tenang Seolah tidak terjadi apapun pada dirinya Akhirnya aku pun berpikir kembali Dan memutuskan untuk kembali tidur Dibanding harus membangunkan Budi malam-malam begini Pagi setelahnya Santi bangun seolah tidak terjadi apa-apa dengannya semalam San, benar udah sehat? Tanya aku memastikan kepadanya Sebelum berangkat ke kampus Udah kinan, tenang aja Nggak usah khawatir Balasnya dengan penuh percaya diri Melihat responnya, aku berusaha berpikir positif Dan bersiap untuk berangkat ke kampus bersama dengan menggunakan motornya Walaupun sudah tidak terlalu kepikiran Tapi aku masih sulit untuk berkonsentrasi menerima pelajaran di kampus saat ini Apalagi saat teringat kejadian semalam Semoga saja tidak ada masalah dengan Santi setelahnya Jam mata kuliahku dan Santi berbeda Dia selesai duluan Kami janjian jam 3 sore bertemu di depan halaman kampus Tempat kami biasa menunggu di kursi taman Naik apa kesini? Tiba-tiba lintang menghampiriku tepat setelah dosen keluar kelas Naik motornya Santi Paling dia udah nungguin di depan Balasku Tapi pulang ke rumah Budi kan? Nggak kekos Tanya lintang dengan wajah yang khawatir Iya tenang aja Nanti kalau masalah kos sudah diberesin sama Mas Danan Katanya Mas Biro mau SMS aku Jelasku sambil berjalan kaki menuju halaman depan Motor kamu diparkir di belakang kan? Kok ikut ke depan? Tanya aku Ya elah Nggak peka banget nih cewek Ya nemenin lah Kalau nggak bisa nganterin pulang Nganterin sampai depan juga nggak apa-apa Cewek belintang dengan santainya Aku tertawa mendengar jawabannya Aku sudah tahu maksudnya Tapi kalau bisa mendengar langsung dari mulutnya Rasanya sedikit berbeda Aku sampai di halaman kampus sesuai waktu yang dijanjikan Namun Santi tidak terlihat di sana Beruntung ada lintang yang menemaniku mengobrol untuk mengusir kebosananku Coba Santi di SMS Jangan-jangan kamu ditinggal Ledek lintang Enakkah aja Santi nggak kayak gitu Balasku Namun sesuai kata lintang Aku segera mengirim SMS padanya Menanyakan kabarnya Namun tidak ada balasan Kami menunggu hingga hampir satu jam Namun keberadaan Santi tidak muncul juga Coba cek motornya Masih diparkir apa sudah nggak ada Tanya lintang Seseorang yang meminta bantuan mereka Tadi aku dan Santi parkir di parkiran depan Kami pun mengecek keberadaan motor Santi Namun masih terparkir dengan kondisi sama persis seperti tadi yang kami parkirkan Masih ada lintang Tapi kok jam segini dia belum keluar ya Ucapku heran Lintang hanya menaikkan baunya Dan menyerahkan minuman botol yang baru saja ia beli Minum dulu nih Haus kan Makasih ya tang Aku meminum pemberian lintang Sambil memikirkan kemungkinan apa yang sedang dilakukan Santi Santi nggak mampir kos kan Tanya lintang tiba-tiba Aku menoleh padanya Memang itu yang kutakutkan saat ini Sembari menunggu akhirnya aku memutuskan menceritakan kejadian semalam pada lintang Semalam ada yang aneh sama Santi Ucapku Aneh gimana? Aku kebangun jam 3 pagi Dan Santi duduk dengan aneh di kasurnya Dia menoleh dan tersenyum ke arahku Wajahnya kelihatan serem Ucapku Serius kamu? Terus gimana? Ucap lintang yang raut wajahnya mulai berubah Udah begitu saja Setelahnya dia kembali tidur dan memungkungiku Paginya dia baik-baik saja Seolah nggak terjadi apa-apa Jelasku Lintang terlihat berpikir Aku tahu ia memikirkan hal yang sama denganku saat ini Santi pergi ke kos Aku mau cek ke kos Jawabku sambil segera mengangkat tasku Nggak nunggu Mas Danan sama Mas Sayo dulu Tanya lintang Cuma ngecek Santi ada di sana atau nggak? Kalau nggak ada ya kita balik Jawabku Yaudah aku temenin Kami pun berjalan kaki menuju rumah kos yang seharusnya tidak boleh kami datangi dulu Namun rasa kekhawatiranku akan Santi memaksaku untuk memeriksanya Kunci pagarnya kebuka kiran Ucap lintang Aku memperhatikan ke dalam rumah Terlihat pintu depan sedikit terbuka Seolah ada orang di dalam rumah ini Ada orang di dalam tang Jangan-jangan itu Santi Ucapku Jangan Kinan Jangan masuk Ucap lintang Kali ini aku tidak mendengarkan ucapan lintang Rasa khawatirku pada Santi membuatku tidak berpikir panjang Dan masuk ke dalam rumah itu Santi Kamu di dalam Teriaku Tidak ada jawaban apapun dari dalam Lintang terus menyusul dan ikut berteriak Santi Kalau kamu di dalam jawab Tambah lintang Namun tetap saja tidak ada jawaban Aku menoleh ke arah cendela kamar Santi Terlihat ada seseorang mengintip dari celah kurden lalu menyingkir Ada orang di kamar Santi Ucapku Aku pun memberanikan diri untuk masuk Lintang yang sudah tahu tidak ada gunanya menahanku Akhirnya ikut masuk untuk menemaniku Suasana rumah masih sama seperti saat kami tinggal kemarin Hari sudah sore hingga tidak banyak cahaya yang masuk ke rumah Aku segera menyalakan lampu dan suasana di rumah menjadi lebih terang San Santi Panggilku sambil mengetuk kamar Santi Tidak ada jawaban sama sekali saat itu Lintang mencoba memperhatikan semua sisi rumah Namun tidak ada tanda-tanda orang lain di rumah ini Kamar yang lain pun masih terkunci dari luar Tapi tidak dengan kamar Santi San Aku masuk ya Ucapku mencoba memastikan apakah ia ada di dalam Mendengar ucapanku Lintang langsung mendekat berjaga-jaga Seandainya terjadi sesuatu padaku Aku membuka pintu kamar Santi perlahan Sekilas aku teringat sosok makhluk yang pernah ada di kamar ini Saat aku dan Mas Danan menjemput Santi Merasakan kegelisahanku Lintang segera menggenggam salah satu tanganku Saat aku membuka pintu kamar Santi Tidak ada Tidak ada siapa-siapa di kamar itu Tapi aku yakin sekali ada seseorang yang mengintip dari kamar ini Saat kami masih di luar tadi Tidak ada siapa-siapa Kinan Ucap Lintang Aku semakin bingung Kalau Santi tidak ada di rumah ini Berarti ia ada di mana Perlahan aku keluar meninggalkan kamar Santi Lintang menutup kembali pintunya Namun sekilas aku kembali merasakan Seolah ada sesosok wajah yang memandangku Tepat sebelum pintu itu tertutup Perasaan merinding kembali menyelimuti tubuhku Seandainya lebih lama disini Mungkin hal buruk akan terjadi Kita cabut sekarang Lintang Ucapku Lintang setuju Ia membiarkanku jalan di depan untuk meninggalkan rumah ini Namun tepat sebelum sampai pintu Aku mendengar suara dari kamar belakang Ada suara tang Ucapku Dari kamar belakang ya Aku mengangguk Kami pun mengurungkan niat kami untuk kembali Dan berpikir untuk mengecek kamar belakang Ginan Perasaanku gak enak Kita cari orang lagi Ajak mas Wiro atau siapa Lagian sudah mau maghrib Ucap Lintang Sebenarnya aku setuju Namun setelahnya terdengar suara seseorang Melantunkan lagu dengan menggumam dari kamar belakang Entah mengapa aku merasakan Bahwa itu adalah suara Santi Itu Santi Tang Gak salah lagi Ucapku Lintang mengelan nafas mendengar reaksiku Yaudah Kamu nunggu disini Gak akan aku biarin kamu ke kamar itu lagi Ucap Lintang Aku pun menuruti ucapan Lintang Dan menunggu di dekat pintu rumah Lintang berjalan mengecek ke kamar belakang Seiring dengan langkah kaki Lintang Tiba-tiba pintu kamar belakang terbuka perlahan Suara kumaman Santi terdengar semakin jelas Aku melihat dari jauh sesuatu yang berada di kamar itu Itu benar Santi Tapi dia berbeda Wajahnya terlihat pucat pasi Dan sambil tersenyum memainkan sisir di rambutnya San, kamu ngapain San? Lintang mencoba mendekati Santi Namun Santi tidak menjawab Dan malah tertawa kecil dan menatapku dari celah pintu Lintang Dia kesurupan Ucapku Kita gak bisa biarin dia kayak begini Ucap Lintang Aku setuju dengannya Lintang terlihat setengah mati melawan rasa takutnya Dan membaca doa-doa yang cukup panjang Aku tidak pernah menyangka dibalik santainya seorang Lintang Ternyata dia juga cukup hafal doa-doa panjang Mendengar itu mendadak wajah Santi berubah Ia terlihat marah dan menatap ke arah Lintang Santi berdiri dan bersiap menerjang Lintang Namun ia hanya tertahan Saat Lintang kembali mengeraskan doa-doa yang ia baca Tinggalkan tubuh Santi Perintah Lintang dengan suara yang kemetar Makhluk di tubuh Santi tidak gentar Ia terlihat tidak bisa mendekat ke Lintang Dan akhirnya berteriak dengan suara-suara aneh dan mencakar tubuhnya sendiri Bersamaan dengan itu Tiba-tiba terdengar suara pintu bergetar Aku menoleh ke arah luar Dan terlihat sepasang makhluk yang terbungkus kain kavan menatap dari depan kaca cendela Seolah menahan kami untuk keluar Tubuhku kemetar Seketika aku merasa kami sudah terjebak di rumah ini Lintang Di luar ada pocong Ucapku yang segera berjalan mendekati Lintang Makhluk di tubuh Santi semakin tersenyum melihat kami yang semakin takut Tak cukup sampai di situ Tak jauh dari posisi Santi Tiba-tiba terdengar suara tangisan bersamaan dengan munculnya sosok wanita Dengan wajah mengerikan dengan tali menggantung di lehernya Itu roh nilam Tanya Lintang Aku memperhatikannya lebih jelas Semua yang terjadi pada roh itu persis sesuai yang diceritakan Basarmi Suasana tempat ini tidak pantas lagi disebut rumah Saat ini tempat ini lebih pantas disebut sarang makhluk halus Kita cari jalan keluar lain Kinan Ada pintu belakang Ucap Lintang Aku ingin menjawab Namun tiba-tiba suaraku tidak keluar Tiba-tiba tubuhku panas dingin Sesuatu seperti ada di sekitarku dan mengelilingiku Samar-samar terlihat bayangan makhluk yang kulihat di kamar Santi di pikiranku Aku menoleh pada Santi Tiba-tiba dia terbaring lemah di lantai kamar Dan berusaha untuk berdiri Seolah sudah mampu menguasai dirinya Lintang Tolong Aku ingin berkata seperti itu Namun kata-kata itu tidak keluar sama sekali Anehnya Wajahku tersenyum sendiri dan mengeluarkan tawa yang aneh Makhluk yang merasuki tubuh Santi Ini mencoba merasukiku Ke... Inan Kamu kenapa? Lintang yang menyadari kondisiku segera menghampiriku yang hampir terjatuh Wajahnya terlihat begitu khawatir Ia berusaha menahan rasa takutnya Dan membacakan doa sambil menggenggam tanganku Aku terus membaca doa yang sama dalam hati Berusaha bertahan agar makhluk ini tidak menguasai tubuhku Tapi yang terbentuk di wajahku hanyalah senyuman aneh dari makhluk yang merasukiku Keadaan semakin parah ketika sosok pocong yang sebelumnya ada di luar Kini melayang mengelilingi aku dan lintang Dan menatap kami dengan wajah mereka yang mengerikan Bau busuk tercium di ruangan ini Sepertinya keberadaan pocong itu yang membawa bau ini Aku melihat wajah lintang yang mencoba memberanikan dirinya Ia terlihat tidak berniat meninggalkanku sama sekali Dengan pocong yang mengelilingi kami Aku yang kesurupan Sosok roh nilam yang terus menatap ke arah kami Lintang masih terus disini dan membacakan doa-doa untuk melindungiku Keadaan semakin mencekam ketika kaca-kaca cendela mulai bergetar Dan suara benda yang pecah dari arah dapur Suara langkah kaki pun ikut mendekat ke arah kami Aku hampir tidak dapat mempertahankan kesadaranku Namun sebelum aku kehilangan kesadaran Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dengan keras Benar mas ada orang Aku kenal suara itu Itu suara mas Wiro Terdengar langkah beberapa orang juga ikut mendekat Saat itu aku melihat senyum di wajah lintang Kalian hebat bisa bertahan sejauh ini Aku tahu itu adalah suara mas Chahyo Ia membacakan doa seperti yang kami bacakan sebelumnya Namun ia membaca dengan lebih tegas Dan seolah ada ketegaran yang kuat di setiap kata-katanya Seketika aku kembali bisa menguasai tubuhku Kini sosok kuntilanak itu menjauh bersama sosok pocong yang mengelilingi kami Makasih mas Chahyo Ucap lintang yang segera membawaku mundur ke belakang mereka Mas Chahyo membantu Santi yang masih terlihat lemah untuk menjauh dari kamar belakang Sudah tenang saja Habis ini semuanya akan kembali tenang Balas mas Chahyo Tak berapa lama aku melihat mas Danan datang menyusul masuk ke dalam rumah Ia bersama dengan seorang perempuan yang umurnya lebih tua dari kami semua Mereka langsung masuk menuju kamar belakang Dan wanita itu memperhatikan setiap sisi rumah ini Seolah berusaha mengingat sesuatu Matanya terlihat berkaca-kaca menahan tangis Itu siapa? Tanyaku pada mas Chahyo Ia orang yang meminta tolong pada kami untuk menyelesaikan masalah ini Jawab mas Chahyo Aku tak menyangka Ternyata keberadaan mas Danan dan mas Chahyo di tempat ini Bukan kebetulan Melainkan ada seseorang yang meminta bantuan mereka Ia siapa? Tanyaku yang masih belum puas dengan jawaban mas Chahyo barusan Mbak Vera Mendengar jawaban mas Chahyo Seketika aku dan Lintang menoleh ke arah kamar itu Menyaksikan apa yang ada di sana Mengetahui mas Danan dan Mbak Vera mendekat Sosok hantu di rumah ini terlihat marah Dan mencoba menyerang mereka berdua Namun mas Danan tetap tenang di sisi Mbak Vera Mas Chahyo hanya berdiri menatap semua makhluk itu dengan wajah yang kesal Dan seketika terdengar suara auman hewan buas menggema di rumah ini Bersamaan dengan kemunculan bayangan menyerupai kera raksasa Sekali saja kalian menyentuh temanku Akulah yang kalian lawan Mas Chahyo memberi ancaman yang membuat semua makhluk di ruangan ini mundur Aku takjub dengan apa yang ia lakukan Makhluk yang sedari tadi membuatku dan Lintang dalam keadaan bahaya Bisa ketakutan hanya dengan kertakannya Nilam Ada yang mau ketemu Ucap Mas Danan Sebuah doa dibacakan Mas Danan sambil menyentuh kepala Mbak Vera Seketika Mbak Vera seperti melihat sesuatu Maafin aku Nilam Suara Mbak Vera terdengar parau Mencoba menahan tangis melihat sosok Nilam saat ini Aku udah ngebuat kamu sampai seperti ini Maafin aku Nilam Kali ini Mbak Vera tidak dapat menahan tangisnya Hingga air mata menetes di lantai rumah itu Mas Danan Mas bisa nolong Nilam kan Apa yang harus saya lakukan supaya Nilam bisa tenang Ucap Mbak Vera setengah memohon pada Mas Danan Mas Danan tersenyum dan menatap ke arah Nilam Nilam sudah memaafkan kamu sejak dulu Ucap Mas Danan Maksud Mas Danan Benar aku tidak mengerti maksud Mas Danan Kalau memang Nilam sudah memaafkan Mbak Vera Kenapa Nilam masih kentayangan Dan kenapa harus membawa Mbak Vera kesini Roh Nilam tidak bisa tenang Karena setan-setan yang dikirimkan melalui santet oleh keluarga Bira Masih menahannya disini Mereka lah yang mengganggu penunggu kos Dan membakar dendam Roh Nilam Jelas Mas Danan Aku menoleh ke arah Mas Cahyo Berharap ada penjelasan lain darinya Sebenarnya mudah untuk membersihkan sisa santet ini Setelah menemukan perantaranya Tapi sebelum menolong mereka yang telah tiada Lebih penting menolong mereka yang masih hidup Ucap Mas Cahyo sambil mengarahkan matanya ke arah Mbak Vera Roh Nilam mendekat ke arah Mbak Vera Mas Danan membacakan doa pendek Dan seketika wajah Roh Nilam berubah Wajahnya terlihat cantik Tanpa luka di wajahnya Dendamku hanya kepada Bira dan keluarganya Aku hanya ingin kamu tahu Bahwa aku tidak menaruh dendam padamu Kita teman Jadi jangan merasa bersalah lagi Itu yang mau Nilam sampaikan Ucap Mas Danan Seketika raut wajah Mbak Vera berubah Setelah semua yang aku lakuin Kamu masih menganggap aku teman Ucap Vera Roh Nilam mengangguk sambil tersenyum Sekali lagi air mata Mbak Vera tertumpah Dengan suara tangisan yang memenuhi ruangan Semua yang ada di ruangan ini Pasti merasakan sakitnya beban Yang Mbak Vera tanggung selama ini Mbak Vera sebelumnya sudah mau bunuh diri Rasa bersalah menghantuinya Bahkan walau sudah terlewati bertahun-tahun Ucap Mas Cahyo Akhirnya aku mengerti tujuan utama Mas Danan dan Mas Cahyo Adalah menyelamatkan Vera Dari rasa bersalah yang menghantuinya Sudah Mbak Vera Kita anteri Nilam supaya bisa tenang ya Ajak Mas Danan Mbak Vera pun mengangguk Dan Mas Danan memimpin Untuk membacakan doa Kami pun mengikutinya Dengan harapan setiap doa kami Bisa mengantarkan Nilam Untuk beristirahat dengan tenang Setelah semua siksaan yang ia alami selama hidup dan matinya Perlahan roh Nilam menghilang dari kamar belakang Yang menyimpan banyak cerita mengerikan itu Aku menarik nafas lega Mengetahui akhirnya masalah tentang Nilam bisa selesai Mas Viro, Mas Lintang Bisa bantu bawa mereka ke tempat yang aman dulu Masih ada yang harus kami selesaikan Ucap Mas Cahyo Mereka menyanggupi dan membawa aku Santi dan Mbak Vera untuk menunggu diangkringan Mas Viro Tepat sebelum meninggalkan rumah Sekali lagi aku memperhatikan sekeliling rumah ini Mungkin saja Mas Cahyo dan Mas Danan Ingin membersihkan sisa-sisa santet Yang dulu dikirimkan Vera dan keluarganya ke rumah ini Aku menoleh terakhir kali ke arah dua pemuda itu Seingatku saat masuk tadi Aku melihat Mas Danan membawa benda apapun Tapi kenapa tiba-tiba sekarang ada sebilah keris di genggamanya Mas Viro menyajikan beberapa gelas teh hangat untuk kami Sebagian posisi tenda ditutup Agar tidak ada pengunjung yang datang selain kami Setidaknya sampai kami semua mulai tenang Mas Viro, pisang gorengnya sebakul ya Terdengar suara Mas Cahyo yang memasuki tenda Sebakul? Itu perut apa gudang sembako? Ledek Mas Danan membalas ucapan Mas Cahyo Ternyata tidak butuh waktu lama untuk mereka menyusul kami ke sini Mereka datang dengan santainya Seolah tidak ada kejadian besar sebelumnya Sudah beres masalahnya Mas? Tanya Mas Viro Mas Cahyo duduk di dekat Mbak Vera Dan melepas sarung yang hampir tidak pernah lepas dari bahunya Ia menunjukkan beberapa benda dari balik sarung itu Ini berantara santet yang dikirimkan oleh Pira dan keluarganya Ucap Mas Cahyo Aku berdiri dan memperhatikan benda-benda itu Ada sebuah kain kafan dengan tanah kuburan di dalamnya Sebuah tusuk konde yang terbuat dari kuningan Dan benda-benda lain berupa kertas dengan berbagai tulisan Melihat benda itu saja aku sudah merinding Bukan karena bentuknya yang menyeramkan Tapi karena masih ada manusia yang memiliki hati jahat Yang memanfaatkan benda-benda dan ilmu seperti itu Mas Danan Berarti kosnya sudah aman untuk kami tinggali Kita bisa tidur di sana malam ini Tanya aku memastikan Sudah Tapi jangan lupa terus berdoa Supaya rumah kos itu dijauhi sama roh atau makhluk yang berniat buruk Jawab Mas Cahyo Berarti sudah gak ada makhluk halus di rumah itu Santi ikut memastikan Bukan gak ada Tapi udah gak ada yang akan ngeganggu lagi Penunggu asli rumah itu masih di sana Jelas Mas Danan Ingat sosok penyerupai Mbak Rini Yang memberingatkan Mbak Jinan sebelum kejadian kemarin Itu adalah penunggu rumah itu yang mencoba melindungi kalian Aku memang teringat kejadian itu Seandainya itu memang benar Semoga saja keberadaannya tidak bersinggungan denganku Dan penghuni kos yang lain Malam itu aku dan Santi memutuskan untuk kembali tidur di kos Dan memberi kabar ke Budi Hampir semua yang diucapkan Mas Danan benar Rumah ini sudah kembali nyaman Persis seperti alasan awal aku memilih tempat ini untuk ditinggali Waktu menunjukkan pukul 2 siang Aku sedang berada di motor lintang menuju rumah Mbak Sarmi Setelah menyelesaikan perkulian pagi Dari jauh aku melihat Mbak Sarmi duduk menikmati udara segar di teras rumahnya Kali ini ia melamun sambil tersenyum Kulon-kulon Mbak Ucapku sambil salim kepada Mbak Sarmi yang disusul oleh lintang Ngelamunin apa Mbak? Tanya lintang mencoba menggoda Namun Mbak hanya menjawabnya dengan senyuman Mbak sudah dengar ceritanya belum? Tanyaku Mbak bergeser sedikit dan mempersilahkanku untuk duduk Nilam sudah tenang ya Nduk Ucap Mbak Sarmi Iya Mbak Tahu dari siapa? Tanyaku heran Mas Danan sama Mas Cahyo ya? Ucap lintang mencoba menebak Mbak tersenyum lagi Kok kamu tahu? Tanyaku pada lintang Lihat tuh Ada pisang setumpuk di sana Sudah pasti itu bukan hasil panen Mbak Siapa lagi yang bawa kalau bukan Mas Cahyo? Jawab lintang Benar ucapan lintang Sudah ada tumpukan pisang yang terlihat di sana Namun aku ragu Mbak bisa menghabiskan itu semua Kami pun menceritakan kejadian saat menenangkan Roh Nilam Mbak pun memperhatikan ceritaku dengan seksama Dan dengan mata yang berkaca-kaca Syukur Nduk Kamu sudah bisa tenang di alam sana Ucap Mbak Sarmi sambil beberapa kali menatap langit Setelah beberapa lama berbincang Terlihat sebuah mobil taksi berhenti di depan rumah Mbak Sarmi Seorang wanita turun dari sana Aku memperhatikan wanita itu Dan dalam sekejap aku bisa mengenalinya Itu adalah Mbak Vera Wah, inan, lintang, disini juga Ucap Mbak Vera yang segera salim ke Mbak Sarmi yang terlihat bingung Aku Vera Mbak, temennya Nilam Ucapnya memperkenalkan diri sambil setengah duduk di hadapan Mbak Sarmi Mbak Sarmi mencoba mengingat dengan cukup lama Hingga akhirnya ia tersenyum Dan mengelus-elus rambut Mbak Vera Ya ampun, dok, sudah lama banget Kenapa baru mampir kesini Ucap Mbak Maafin Vera Mbak Vera punya salah sama Nilam Tapi sekarang semua sudah selesai Jelasnya Nilam gak marah sama kamu Mbak pengen bilang itu, dok Kali ini mata Mbak Sarmi berkaca-kaca lagi Mbak Vera pun segera memeluk Mbak Sarmi Maafin Vera ya Mbah Tidak banyak kata-kata setelahnya Hanya pelukan hangat dan tetesan air mata yang menular hingga ke mataku sekarang Kami melanjutkan pertemuan ini dengan obrolan ringan Sampai Mbak Vera mengeluarkan sebuah benda Kebaya berwarna hijau Mbah, dulu Nilam pernah bilang ke Vera Dia bilang pengen beliin Mbah kebaya warna hijau Katanya buat dipakai kehajatan-hajatan kampung Ini sekarang Vera bawain Ucap Mbak Vera Nilam masih ingat, tonduk Ucap Mbak Sarmi sambil tersenyum Mbak Vera hanya mengangguk mengiakan Sementara Mbah sudah memeluk kebaya hijau itu dengan wajah yang sumbernya Aku merasa perbincangan mereka akan semakin dalam Dan mengajak lintang untuk meninggalkan mereka Mungkin kami akan saling mampir ke tempat ini Sekedar untuk menikmati ketenangan Sambil menemani Mbah Sarmi Kita mau kemana habis ini? Alun-alun lagi yuk Tanya aku pada lintang Lintang menggeleng Terus, kemana? Ada tempat seru Tapi agak jauh Kamu siap gak? Tanya lintang Aku mengangguk dengan semangat Namanya Bukit Bintang Habis ini balik ke kos dulu ambil jaket Terus kita berangkat Emangnya mau ngapain kita kesana? Tanya aku Aku cuma mau nunjukin sama bintang-bintang disana Kalau yang namanya kinan itu jauh lebih cantik dari bintang manapun Yang bisa dilihat di tempat itu Ucap lintang yang segera menarik tanganku menuju ke motornya Ya, aku tahu Saat ini wajahku sedang memerah Tidak ada respon lain yang kupikirkan Selain memukul punggungnya dari belakang sambil berteriak Dasar, lintang gombal Aku tidak tahu apa yang dipikirkan lintang Tapi sepertinya aku tahu Kalau dibalik helmnya itu Lintang sedang tersenyum Dengan reaksi saltingku Demikian sahabat cejuta kisah Akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Kau gantung jasadku di kamar itu Dan jangan lupa tinggalkan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel cejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!